Maka sebagai persyaratan supaya kamu diberi kecukupan oleh Allah dalam segala hal, ya itu syaratnya apa tadi itu? Berakal sehat, terus sadar diri, terus waskat, ya kan begitu? Itu, dan yang terakhir, dan engkau setuju saja dan tidak pernah menyangka Tuhan, wasakarta dan engkau syukuri, walam tufakir tidak lebih tidak pernah berpikir macam-macam, Walau dita walam tashat dan kau redha tidak pernah marah, wasakarta dan kau diam, walam tashuk dan tidak ragu-ragu, maka engkau akan diberi kecukupan. Coba dihitung lagi, berapa jadi syaratnya? Satu, berakal sehat, kedua, sadar diri, ketiga, waskat, keempat, tidak pernah menyangkal, Kelima, keenam, bersyukur, ketuk ke enam, ridol, kalau keputusannya, ketujuh, tidak pernah marah, dan kemudian tidak ada keraguan dalam dirimu. Banyak banget ya. Oke.